Pemirsa, di informasi pertama ada kepolisian daerah Jawa Barat pada hari ini rencananya akan melakukan tes poligraf atau kebohongan terhadap tersangka PG Setiawan alias Perong. Tes akan dilakukan tim ahli psikolog dari pihak luar. Setelah menjalani tes psikologi forensik selama dua hari, yakni hari Sabtu dan Minggu, PG Setiawan alias Perong akan menjalani tes kebohongan atau poligraf. Tes poligraf yang akan dijelani tersangka PG Setiawan rencananya akan dilakukan pada Rabu ini di Gedung Ditreskrimumpolda, Jawa Barat. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kombespol Jules Abraham Abbas, menjelaskan serangkaian tes psikologi merupakan permintaan dari pendidik yang akan dilakukan oleh tim psikologi forensik dari luar. Metode tes psikologi merupakan kewenangan dari ahli psikologi forensik. Hasil tes psikologi forensik nantinya akan disampaikan langsung dalam persidangan. Sebelumnya, selama dua hari, PG Setiawan alias Perong menjalani tes psikologi. Selain PG, ada saksi lain juga menjalani tes, serta ayah kandung PG, yakni Rudy Irawan, juga menjalani tes psikologi forensik pada selasa kemarin. Terkait metode yang digunakan, apakah dengan menggunakan metode-metode yang digunakan juga oleh ahli psikologi forensik lainnya, itu menjadi kewenangan mutlak dari tim ahli psikologi. Kami tidak bisa menyampaikan di sini terkait dengan metode apa saja yang dilakukan. Karena ini tentunya akan menjadi proses dan akan disampaikan dalam proses di persidangan.